Kepulangan Megawati Kepulangan Megawati Jalannya pertandingan, nama-nama beken mewarnai laga final Voli Putri antara kontingen Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa Timur menurunkan skuad terbaiknya pada Laga Pamungkas dengan Megawati Hangestri Pertiwi, Medi Yoku, Dinda Shifa Amelia, Dea Cahya Pitaloka, Bela Sabrina, Arneta Putri Amelian, dan Indah Guretno sebagai Libro. Ada pun Jawa Barat juga menurunkan skuad terbaiknya dengan Aulia Suci Nurfadila, Tisha Amalia, Ratri Wulandari, Shintia Alifa, Shella Bernadette Haonan, Alia Anastasia, dan Sally Nurfauzia sebagai Libro. Jatim sebenarnya membuka laga dengan cukup baik usai mampu memimpin dengan skor 3-1. Namun laga kemudian berlangsung alot saat kedua tim berbagi angka sampai skor berimbang pada 9-9. Momentum didapat Jabar saat dua kali servis Aceh beruntun dicatatkan Aulia Suci untuk memperlebar skor pada 17-15. Ratri benar-benar menjadi senjata yang dimiliki Jabar sebagai juru gedor setelah serangannya cukup efektif sejauh ini. Jabar makin nyaman untuk memenangkan set pertama setelah memimpin 4 poin pada skor 22-18. Set poin dicatatkan Jabar dengan selisih 4 poin, Jatim sempat mencuri 2 poin sebelum Spy keras memanjang Alia Anastasia menyudahi perlawanan Megawati dan kawan-kawan. Pada set kedua, Jabar lagi-lagi mampu memimpin dengan cepat usai membuka keunggulan sampai 7 poin pada skor 12-5. Namun, Jatim mampu bangkit usai memangkas ketertinggalan menjadi satu angka pada 12-13. Spike Bella Sabrina yang menghasilkan block out membuat Jawa Timur menyamakan skor menjadi 13-13 setelah sempat tertinggal 7 poin. Rotasi akhirnya dilakukan coach Rizko Harlambang yang menurunkan tenaga baru di lini serang dengan memasukkan Nurlay Likusuma. Jawa Barat kembali mampu memimpin 2 poin setelah block point dilakukan Aulia Suci ketika berhasil membaca Spy keras Megawati. Jawa Timur segera menyamakan skor menjadi 16-16 dan bahkan berbalik unggul pada 17-16 lewat 2 kali servis Aceh Beruntun yang dicatatkan Megawati. Jawa Timur akhirnya mampu berbalik unggul untuk merebut set kedua usai menghasilkan block point. Memasuki set ketiga, Spy keras lurus Megawati dari posisi 2 berhasil membuka keran skor Jawa Timur. Jabar merespons dengan langsung membalas 4 poin beruntun untuk memimpin menjadi 4-1. Mereka terus memimpin dengan selisih 3 poin hingga kedudukan 10-7 berkat penampilan agresif dari Nurlay Likusuma. Jawa Timur merespons dengan menyamakan skor pada 16-16. Tetapi 2 poin beruntun diraih Nurlay Likusuma untuk membawa Jabar kembali memimpin menjadi 18-16. Namun, Jawa Timur mampu bangkit hingga lebih dulu mencatatkan set point pada skor 24-22. Jabar masih merespons dengan menambah satu angka lagi. Tetapi kecerdikan Arneta sebagai setter membuat Jawa Timur membalikkan keadaan setelah merebut set ketiga. Pada set 4, Jabar kembali membuka keunggulan dengan selisih 2 poin hingga memasuki pertengahan laga. Namun, Jawa Timur akhirnya berhasil menyamakan skor pada 13-13 lewat blok yang dicatatkan Giovanni Eka Cahya Ningtias. Jatim akhirnya mampu membalikkan keadaan hingga unggul 3 poin pada skor 21-18. Namun, penampilan pantam menyerah dari Jabar membuat skor kembali berimbang pada 22-22. Meski begitu, tim bola Voli Putri Jawa Timur akhirnya hanya butuh satu poin lagi untuk kembali meraih medali emas setelah terakhir diraih pada PON 2000. Megawati akhirnya menuntaskan 2 poin terakhir Jawa Timur untuk meraih emas.